Jembatan Palu 4 Jembatan Palu 4 ini dikenal sebagai Jembatan Lengkung pertama di Indonesia, bahkan disebut-sebut Jembatan Lengkung ketiga di dunia, di mana duanya berada di Jepang dan Perancis. Tak kalah dari Jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan maupun Jembatan Suramado di Jawa Timur, Jembatan ini memiliki ciri khas warna kuning dengan dua lengkungan. Konstruksi Jembatan ini dinamakan konstruksi Cable State Single Plane with Box Gilder dan menggunakan sistem busur. Dan tahukah Komiu? Panjang Jembatan ini 250 meter dan titik lengkungnya mencapai 20,2 meter dari badan Jembatan. Dan lebar Jembatan ini 7,5 meter dan luas permukaan besi total Jembatan ini adalah 6.234,40 meter persegi. Bagi masyarakat yang bermukim di Kota Palu, keberadaan Jembatan Palu 4 dinilai biasa saja, karena dilintasi dan dilihat setiap hari. Tetapi bagi masyarakat yang baru sesekali menginjak kaki di Kota Palu, Jembatan 4 ini adalah sebuah posisi yang menggambarkan Palu dalam matra tiga dimensi. Kota Pegunungan, Kota Laut, dan juga Kota Lembah. Sangat jarang kota-kota lain di Indonesia seindah ini posisi ibu kota provinsinya. Dengan adanya Jembatan ini menambah indahnya pemandangan di Teluk Palu di malam hari. Dan suasananya begitu menyenangkan, ditambah lagi dari atas Jembatan kita langsung bisa melihat Teluk yang sinari lampu penerang yang dihempas di lombang laut. Jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal dan mancanegara untuk mengunjungi Kota Palu. Dengan keberadaan Jembatan ini di Teluk Palu lebih terwarnai dan menjadi menarik.